Intro Hai, ken kiasi yang nama? Kau tahu sih Kak Rang Hai, nama saya Akisna Aulia Halo, Ken Ki Ajar Nama saya Rihky Anugura Ramadhan Kami dari tim Ki Ajar SD Negeri Kandang Panjang 02 Kota Pekalongan Lah, kok ada keran air yang belum dimatikan? Ini bisa poros air nih Loh, kok habis? Pak penjaga air di depan habis Oh iya, soalnya belum dipasang otomatis Pak penjaga air di depan sudah penuh Maaf, lupa soalnya tidak tahu isinya sudah penuh atau belum Eh, teman-teman, tadi aku lihat ada keran yang lupa nggak ditutup Panesan, pas aku mau maka airnya sudah habis Eh, asing banget nih diskusinya ada apa ya? Gini Pak, tadi tuh ada keran air yang nggak ditutup Terus, pas mau dipakai airnya habis Pak penjaga juga lupa nggak matiin pompa airnya sampai penuh Aduh, kalau gitu ya bisa jadi poros air, poros energi listrik juga ya Bagaimana Pak kalau pakai pompa air otomatis aja? Kalau pakai pompa air otomatis, itu justru biaya listriknya nanti yang membengkak Kalau pakai kajar air tandon gimana? Bisa sih, tapi Pak penjaga nggak tahu berapa air yang sudah digunakan Begitu ya, berarti alat yang kita butuhkan adalah Alat yang bisa menyalakan dan mematikan pompa air secara otomatis Dan sekaligus bisa melihat penggunaan airnya Kalau begitu, mungkin Pak Imam belum bisa ya Coba kalian ke Stimik bertemu dengan Pak Victor Permisi Pak, boleh saya masuk? Ya, silahkan Selamat pagi Pak, boleh kami bertemu dengan Pak Victor? Ya, saya Pak Victor, ada yang bisa saya bantu, adik-adik? Begini Pak, di sekolah kami melihat ada penampungan air yang penuh Airnya lober dan terbuang Ada tidak Pak, alat yang bisa membantu untuk menyalakan dan mematikan pompa air secara otomatis Sekaligus bisa mengetahui kapasitas air di dalamnya Oh begitu ya, untuk alat itu, itu kita bisa buat sendiri, Dek Nanti pakai perangkat robotik, namanya Notemcu dan sensor elektronik Nanti untuk bimbingan, itu nanti adik-adik bisa ketemu sama mahasiswa kami Namanya Mas Saki, nanti saya kasih nomernya Ini adik-adik dari tim Ki Hajar, SD Kandang Panjang 2 yang mau belajar pengrograman Arduino ya? Jadi hari ini kita langsung mulai belajar aja ya tentang itunya, Arduino ya Oke adik-adik gimana? Udah paham tentang pengenalan alatnya? Iya, sudah Pak Jadi sekarang langsung praktik aja nih ya Gimana adik-adik tentang pembelajaran hari ini, apakah sudah bisa dipahami? Sudah Oke, kalau bisa dipahami, hari ini belajarnya kita cukupkan sampai sini dulu ya Iya, Kak, terima kasih Halo Gen Ki Hajar, kami dari tim Ki Hajar SD Negeri Kandang Panjang 02 Setelah kemarin belajar tentang microcontroller Mari kita praktikan membuat alat yang bisa menyalakan dan membatikan pompa air secara otomatis Sekaligus bisa mengetahui kapasitas air di dalamnya Dengan menggunakan alat sebagai berikut NodeMCU adalah alat microcontroller yang dilengkapi modul Wi-Fi Brickboard adalah papan yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik Sensor ultrasonic adalah alat untuk mengukur jarak Relay adalah alat untuk saklar otomatis Kabel jumper adalah kabel untuk menghubungkan komponen Oke teman-teman, sekarang mari kita rangkai alat tersebut Kemudian kita masukkan kodi Rangkaian alatnya sudah jadi, sekarang kita masukkan kodinya ya Setelah kita upload loadingnya, sekarang coba kita praktikan ya Kita masukkan power supply untuk pompa air Kemudian kita masukkan power supply untuk node MCO Lihat, indikatornya masih penuh Coba kita nyalakan keran air Air berkurang dan indikator pun ikut berkurang Setelah 30%, pompa air akan otomatis menyalah Setelah 30%, pompa otomatis sudah menyala Tetapi setelah sudah 100%, pompa otomatis akan mati Sekarang coba kita terapkan dengan menggunakan tandon air depan sekolah Sebelumnya sudah diatur tinggi tandon air 75 cm Dan patas air 20% dari tinggi tandon air Indikator air sedikit demi sedikit akan turun Setelah 20%, secara otomatis akan menyalah Setelah 30%, pompa otomatis mati Kami sebagai wadah sekolah sangat berterima kasih Karena dengan adanya alat ini sangat bermanfaat Sebagai radar otomatis juga bisa mengetahui forum air yang setelah digunakan Melalui pemberitahuan di HP Sehingga kita bisa lebih berhemat energi listrik maupun energi air Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa alat berfungsi dengan baik Aplikasi Blink yang terhubung ke alat tersebut bisa menampilkan kapasitas air setelah digunakan Dan bisa memberikan pemberitahuan ke handphone Pemberitahuan ini bisa melatih kesadaran bagi pengguna air Agar lebih hemat untuk penggunaan air Sekian dari kami, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!